Terima kasih. 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 Tua learning. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai Sebelah Bukan ada yang kematian Gimana namanya? Gua Irma sambil ini ya Sambil diisi Nah Oh ini nya ya Nanti gua Irma pakai ini ya Nah kita mau agak berpikir tapi itu harus kita bisa merasakan masalah dengan dan kalau saya kasih maka tolong bagikan kalau saya ke sini mungkin gue enak ya gue enak kayak di sini enak jadi gue enak siap ya sekarang agak cukup ya kalau saya ini siap ya siap ya siap ya siap siap ya siap 4 5 3 4 5 5 5 5 6 6 yeay 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,2,3,1,2,3,2,3.... pas! celahnya 1, ketemu 1, 2, ketemu 2, tiga ketemu 4 Temu 1, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2, 3,2,3,2, 3,2, 3,2 hai 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 oke bapak ibu kalau mau menikmati kecil tetep saya punya Masa 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 Bu Bu Ijian hidup Ijian hidup Ijian hidup Tadi Pak Pak Sesuatu yang tidak Diharapkan Sesuatu yang tidak Diharapkan Ini saya pakai ini ya biar sudah Sesuatu yang harus diselesaikan Sesuatu yang Harus Diselesaikan Oke Buat Sesuatu Yang Mengambar Langkah Lalu 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 Ke fulfill Pa お願いします Oh Iya Iya Satu yang dipikirkan Satu yang pikirkan Sesuatu sesuatu jadi semuanya jadi begitu masalah ya? ya, gue lihat kalau saya ini sendiri tapi masalah jadi gak apa-apa ya sesuatu yang buat sendiri ya ada orang yang buat di luar hati putih tambahan pak biasanya sesuatu yang luar ekspektasinya itu lah di luar harapannya nah ternyata sehingga latihan gampangnya selesat lah kasian ada lagi satu lagi boleh boleh saya bermasalah kalau ada yang saya whatsapp tapi gak bales ini masalahnya sekarang dia antara bapak ibu siapa yang buruk? buruk oke nah coba sekarang ini masalah sekarang dikelucutkan masih-masih dibikinkan masalah apa yang pernah terjadi pada diri sendiri terkait dengan pendidikan terima kasih 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 ya gantian orang di luar 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 Terima kasih. 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 Dan kembali sebenarnya untuk di kelas 6 sudah bukan lagi pakai metode yang macam-macam Karena sudah waktu dekat ya Jadi bisa nanti di breakdown ke bawah dari kelas 4 sampai kelas 6nya gitu Jadi yang kedua, pemahaman ke orang tua tentang kemampuan anak-anaknya Ini sih mungkin masih jadi pertanyaan juga ya Kenapa? Karena biasanya kalau orang tua itu juga sudah punya mindset sendiri gitu Tapi sudah punya keinginan yang kuat Walaupun kita sampaikan kadang-kadang ya diterima tapi tidak dijalankan Makanya itu kalau masih ada tanya sih ini masih masalah Kalau harus selesai Jadi waktu kita lalu selesai sih tapi udah cocok Terima kasih buat kamu Yang dilakukan oleh Alex Osborne Dia berusaha menstrukturkan bagaimana kita mengeluarkan solusi dari problem menjadi sebuah rencana solusi Di dalam kelompoknya Jadi pertama adalah clarify Mengklarifikasi Masalahnya apa sih sebenarnya? Benar ini jadi masalah Nah cara yang paling sederhana juga dikatakan Jadi tanya mengapa Segala sesuatu selalu ada penyebabnya Ada motivasi yang mendorong dilakukan tertentu Contoh lagi Komen yang terakhir Adanya apa? Ada problem dengan regulasi membangun kemandirian Dan regulasi itu kebijakan ya Kebijakan nanti yang harus mengeluarkan siapa? Kalau di sekolah kaitannya dengan guru kelas Kalau di rumah orang tua Kemudian kebijakan sekolah Yang nanti imbasnya kepada guru kelas Dan juga kepada guru kelas Sebagai klien dari sekolah Sebagai partner juga Nah Itu diklarifikasi dulu Ada ketiga langkah Pertama dieksplomasi Dimaknai Identifikasi pertama Tujuannya Pasti ini kan dari Ini ya Masalah tadi karena adanya Tidak sinkron dengan harapannya Nah harapannya di definisi ini Kita maunya apa? Everything is on purpose Segala sesuatu Yang mau kita lakukan Di dunia pendidikan Termasuk sampai diperkod kebijakan Harus disamain dulu Tujuannya mau Regulasi Sebelum kita bikin Tidak usah kebijakan Tidak dulu Sebelum kita buat Tujuan apa? Jadi kita berawal dari akhir Dalam pikiran kita Problem solving proses Proses menyelesaikan masalah Ya nanti Ke depan Kita bisa gunakan Kalau kita punya problem Pertama clarify Verifikasi Kemudian Kemudian Idea Cari ide Explorasi ide Kemudian develop Permuskan Ya secara-sara program Solusinya Kemudian Buat rencana penerapkan Habis itu terapkan Just do it Decrease Tapi di bagi sila Terima kasih 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 Jujur Cerdik Senang Hebat Senang itu bukan perasaan Gak apa-apa Hebat lagi Cantik Cantik Jelas 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 Aku cerdas Kamu cerdas Kita semua cerdas Bersama Semua Jelas Jelas Hebat Aku hebat Kamu hebat Kita semua Jelas Bersama Semua Dunia Semakin Jujur Aku jujur Kamu jujur Kita semua Jujur Bersama Semua Dunia Semakin Jujur Menang Mau tahu apa Yang menyebabkan kita tidak melakukan ini Mau tahu Tidak 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 Jangan Masih Masih kelompok yang tadi Apa yang dipecah nih? Yang tadi Ya Jelahkan Duduk Melingkah dengan kelompok yang tadi Paling sekarang Oke Disusikan dalam 2 menit ya Dalam kompok Saya punya 9 titik Ini hanya beri face yang udah tau Yang belum tau ya Yang udah pernah tau Silahkan kasih tau Ada 9 titik Tolong dipikirkan Hubungkan 9 titik ini Dengan 4 kali menarik Dan selesai tanpa mengangkat penat 4 kali Tarikan Set 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 4 kali tapi udah kenal semua Tanpa Jadi bukan ini Set 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 Yang udah sekarang Silahkan dibicarakan Yang cari jawabannya Oh Kalau kurang Masih banyak ya 4 kali tarikan garis 4 kali tarikan garis Lurus Garisnya lurus Dan selesai Coba Pulang Kurang Gitu Napole Pulang Rung oke oke kelompoknya Pak Revit oke enggak, kenapa? kelompoknya gue ini? iya oke oke kelompoknya sini? oke oke kalau gitu angin berhubung pada kelompok Pak Revit iya silahkan Pak coba gimana? semua jelasnya coba dibocelin oke iya boleh pakai warna-warna boleh oke berarti kan kakakasih Pak Revit kakakasih kakasih tau gue ya kakakasih kakakasih kakasihnya setengah nih kakakasih kakakasih kakasih 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 belum menemukan jawaban kita berpikir hanya di sembilan titik itu aja Pak hanya pikiran kita hanya mentok di sekitar sembilan titik itu aja gitu kita berpikir harus dikit-kit kita pikir akhirnya semua yang akan terjawab yang sudah-sudah juga dengan yang sudah-sudah dari guru-guru yang lain sebetulnya itu semua berawal dari ada sesuatu yang berblog di mental kita yang sebetulnya mental block 1 2 3 4 5 1 2 2 ya ambil kursi langsung diskusi halo ya Terima kasih. 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 kita ya itu ada suatu hal yang memblok diri kita ini kita selalu merasa benar kalau misalnya ada istilah ketika seseorang itu merasa benar maka dia akan sulit untuk kita kasih masukan jadi kita harus bisa menerima ya pendapat-pendapat yang berbeda mungkin dari orang lain kalau itu memang suatu kebenaran gitu ya itu memang harus kita terima gitu ya jangan hanya diri kita yang rasa the best gitu kan ya seperti itu terus kalau berpikir logis ini ya jadi kalau berpikir logis kita memang harus ada sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan dengan baik gitu ya tetapi kita juga tahu caranya gitu ya bagaimana cara berpikir yang kebenaran itu yang tadi tidak keluar dari apa ya dari dasarnya gitu ya tapi cara bisa kita cari dengan alternatif atau kreatifitas kita yang mungkin kalau sesuatu baik terima kasih ya Bapak Ibu sedikit jadi mencoba mencoba yang benar karena kenapa kadang-kadang kita tidak harus harus dengan cepat menemukan yang benar dalam hidup ini karena kita bentuk proses jadi ketika salah apa-apa kemudian kalau tinggal berpikir jadi karena ini membuat kita selalu pengen perfect padahal hidup ini tidak perfect halo halo terima berpikir kita apa-apa hal-hal yang logis atau gini permasalahan hidup kita perilaku kita kadang-kadang didorong sampai tetap terjadi bukan karena hal-hal yang logis hal-hal logis hanya memberikan impact 20% yang 80% biasanya didorong karena apa orang menerapi kamu karena mendapat emosi negatif orang yang tercinta bisa membuat dia gila dia bisa mengatakan bahwa kayak ayam berasal orang yang patah hati dia bisa melakukkan sepatu ada yang berlaku karena kan melihat ya sudah berakhir kita secara logika bahaya tapi langsung kamu kan harusnya tidak boleh sama orang tua yang membuat oke bapak ibu saya coba singkat jadi poinnya setiap jam yang di dunia kita belajar memiliki wasa yang kedua belajar menstrukturkan cara mencari solusi sampai yang ketiga kita ngerti karena kita nggak bisa melakukannya kenapa kan hari maka kita tahu apa yang harus kita lakukan berarti ya dia ada di dalam menurut kita kemana-mana yang ikut maka kita memutuskan kamu tinggal sampai lah kita pada yang terakhir saya minta masukkan tapi sekarang tuliskan dulu ya yang kedua menurut bapak ibu apa yang perlu di improve diperbaikinya kalau ada kesalahan ada banyak teman-teman kalau kasih aja apa yang perlu di tindakan saya apanya kamu padanya pun orang-orang eh kopinya pun orang mental kamu sendiri yang mau bikin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mulai dari sendiri sendiri ya 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 ini 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 Kalau teman-teman sendiri Balikin Mungkin Positif yang saya dapatkan Subhanallah Alhamdulillah Yang insyaallah bisa saya terapkan Terutama dari rumah sekolah Terima kasih banyak Yang perlu dikatkan Semoga ada sesi lanjutannya Yang akan ditunggu Masih lain Makasih Alhamdulillah saya mendapatkan Pencerahan bagaimana menghadapi masalah Dengan siswa atau anak dan Teruskan Teruskan Solusinya Banyak 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 Tenanganan solusinya Dan Acara untuk depannya Kalau bisa Dimulai dari pagi Agar waktu kegiatan lebih lama Sehingga lebih mendalam Dan yang betulnya tidak mendadak Terima kasih ya Dan yang didapatkan Jadi tahu cara Menyelesaikan masalah Yang benar Jadi tahu Mentor blog Dan mau Keluar dari Mentor blog Yang ada Yang perlu Ditingkatkan Adakan training Lantikan Bikin group Terima kasih Dan membuat solusi yang cepat Dan menarik Tanpa terasa Beban Masalahnya Adakan seminar Adakan seminar Session kedua Yang betul Kita tarik lagi Lebih lama Ayo 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 Yang positif Menyenangkan Dapat Dapat Diham Dan tidak Dere Dere Yang perlu Dipe Adanya Cara Lanjutkan Adanya Ayo Ayo Tidak Apa-apa Yang positif Tahu Dan semakin Pedak dalam Mengetahui Dan menyelesaikan Matalah Mendapat semangat baru Terus berkegimung Dalam dunia Pendidikan Yes Saluasinya Waktu Yang Seharusnya Lebih lama Senyum Terus berhasil Ini Ini Memositif Yang saya dapatkan Dapat Mengenali Dan memberikan Solusi Dari Masalah Dapat Ilmu CIDI Dan Mental Block Terus Tidak Yang perlu Ditingkatkan Diadakan Konsum Yang Dapat Keren Kreatif Ya Kep Lanjutkan Saya Jadi Oh Yang 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 Ditingkatkan Kok Gratis Baya Dompak As As Acara ini Harus ب Bersambung Tempat Yang Kurang Luas Yang Kurang Banyak Biar Ilmu Tersebar Luas Kepala Makasih selamat menikmati selamat menikmati